Kedatangan Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel ke Tabalong rupanya dijadikan pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mendiskusikan pengembangan pariwisata. Pelaksana tugas Bupati Tabalong, Sonia Alfianor, mengharapkan di akhir masa jabatannya potensi pariwisata dapat berkembang dan berdampak pada peningkatan perekonomian warga. Sonia pun meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengembangkan pariwisata, baik itu wisata alam, religi maupun budaya. Selain itu juga diperlukan dukungan pemerintah Provinsi untuk mengenalkan potensi wisata Tabalong ke tingkat nasional. Hasil akhir yang diharapkan tentunya adalah destinasi wisata atau DTW, tujuan wisata kita naik peringkat dari 22 menjadi mungkin 10 besar atau lebih besar di Indonesia. Otomatis sumbangan atau kontribusi terhadap PDRB pariwisata yang mulanya 1,96 persen meningkat, itu sudah pasti, itu harapan kita. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haris Maki berpendapat, menurutnya Tabalong memiliki potensi wisata yang besar jika dikembangkan. Sehingga Pemprov siap mendukung dalam mengevaluasi pengemasan beberapa kegiatan wisata di Tabalong. Dari diskusi kita, potensi Tabalong ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan, terutama event yang sudah dilaksanakan. Kabupaten Tabalong yaitu Tabalong Ethnic Festival. Nah tinggal bagaimana mengemas ini, bagaimana mengevaluasi ini, apakah ada hal-hal yang menurut pengunjung itu tidak perlu ditampilkan, tentu harus diganti, tentu harus dibuat sesuatu yang baru. Sehingga ini betul-betul menarik. Kemudian perlu dikevaluasi juga, seberapa banyak dia menghasilkan penerimaan bagi daerah dari sektor atau dari event ini. Haris mengharapkan seluruh instansi di Tabalong dapat turut berperan dalam pengembangan pariwisata. Hal ini untuk mempercepat pembangunan wisata di Tabalong. Norman Syati, Vita Balong melaporkan.